Jika inverse matrix 2 log x x log y 0 y log z adalah matrix 1 min 1 per 4 0 setengah maka nilai x y z sama dengan Kita misalkan ini sebagai matrix A Jadi kita gunakan sifat Sifat yang kita gunakan adalah A dikali A inverse ini sama saja dengan identitas Kita misalkan ini sebagai A otomatis menjadi 2 log x x log y 0 y log z Dikali dengan hasil inversenya adalah 1 min 1 per 4 0 setengah Hasilnya harus matrix identitas yaitu 1 0 0 1 Kita kalikan, kita peroleh 2 log x kalikan 1 dapat 2 log x x log y kalikan 0 dapat 0 berarti tetap 2 log x Berikutnya 2 log x kalikan min 1 per 4 Kita tulis min 1 per 4 dikali 2 log x Kemudian x log y kalikan setengah ditambah setengah dikali x log y Berikutnya 0 kalikan 1 dapat 0 Y log z kalikan 0 dapat 0 Kemudian 0 kalikan min 1 per 4 Dapat 0 ditambah setengah Y log z kalikan setengah Dapat setengah dikali y log z Sama dengan 1 0 0 1 Tinggal kita samakan Berarti 2 log x sama dengan 1 Kita tulis disini 2 log x sama dengan 1 Gunakan definisi logaritma yaitu A log b sama dengan c Maka b sama dengan a dipangkat c Ini sama aja dengan x sama dengan 2 dipangkat 1 Hasilnya 2 Oke, sudah dapat x nya sama dengan 2 Kita cari y nya Kita gunakan persamaan yang ini Nah, untuk bagian yang ini Hasilnya harus sama dengan 0 Berarti kita punya 1 per 4 2 log x sama dengan setengah Eh, ditambah setengah x log y sama dengan 0 2 log x nya sama dengan 1 Berarti ini dapat 1 per 4 Dikali 1 ditambah setengah Dikali x nya kan 2 ya 2 log y sama dengan 0 1 per 4 nya pindahin ke sebelah kanan Kita punya setengah Dikali 2 log y sama dengan 1 per 4 Otomatis kita kalikan semuanya dengan 4 Kita peroleh 2 dikali 2 Oke, bergeser Oke, 2 dikali 2 log y sama dengan 1 Oke, berarti 2 log y sama dengan setengah Gunakan definisi logaritma Kita peroleh y sama dengan 2 dipangkat setengah Atau ini sama aja dengan akar 2 Oke, y nya sudah dapat Berikutnya kita gunakan informasi yang ini Sama dengan 1 berarti setengah Dikali y log z sama dengan 1 Kali 2 semuanya Kali 2 dapat y log z sama dengan 2 Y nya kita ubah menjadi 2 pangkat setengah Log z sama dengan 2 Oke, karena pangkat gunakan sifat logaritma A pangkat m log b Ini sama aja dengan 1 per m A log b Berarti ini menjadi 1 per setengah Dikali 2 log z sama dengan 2 Atau ini menjadi 2 Dikali 2 log z sama dengan 2 Atau 2 log z sama dengan 1 Kita ke atas aja Gunakan definisi logaritma Berarti z sama dengan 2 di pangkat setengah Satu hasilnya dulu 2 pak Kita jadi X kali y kali z sama dengan 2 Dikali akar 2 Dikali 2 Hasilnya adalah 4 akar 2 Ini jawabannya Oke Oke